selamat menikmati 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 So, ini adalah G kesatuan H perlengkap. Ok, soalan yang kedua. Soalan B. Ok, soalan B. Ok, G kesatuan I perlengkap. Ok, kita senaraikan dulu G kesatuan I. Oh, ada satu I. I ke ni? G, H, I. Bukan I ni, G kesatuan R ni saya rasa. G kesatuan R. Ni sebab kita ada G, H, R. Ok, G kesatuan R. Ok, G kesatuan R. Ok, tengok. Gabungkan G dengan R. Ok. G kita gabungkan dengan R. 50, 51, 50, 51, 53, 53. Lepas tu, 56, 57, 59, 60. So, G kesatuan R. So, G kesatuan R pelengkap ialah. Ok, tengok yang ini. Perujuk yang ini, mana lagi yang tiada. Ok, 50 ada, 51 ada. Yang tiada ada, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Oh, itu sahaja. Ok. 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 Kita buat C pula. C ialah H kesatuan R. Perlengkap So Kita cari dulu H kesatuan R Apa H kesatuan R Gabungkan H dengan R Yang berulang tidak perlu ditulis 50 52 55 56 60 Kenapa 60 ini 2 kali So H kesatuan R Perlengkap Ialah 51 52 ada 53 54 55 56 57 58 59 Oke Dan yang terakhir Yang di Coba ke atas Ini Yang di Oke Di Oke Senaraikan dulu Apa G kesatuan H kesatuan U G Kesatuan H Kesatuan R Sorry Kesatuan U Sama dengan G Sambung dengan Gabung dengan H Gabung dengan R So kita So kita boleh tengok Dekat sini Bila kita Gabungkan semua Start daripada 50 51 Ada 52 pun ada 57 Ada 54 Ada 55 Oke 56 Ada 57 58 Tiada 59 Dan 60 So So G Satuan H Satuan A Terlengkap Kita rujuk Kepada Set semester 50 Ada 51 Ada 52 Ada 53 Ada 54 Ada 55 Ada 56 Ada 58 58 Oke 59 Nggak Aku So Ini adalah G Kesatuan H Kesatuan R Tolong Kat Oke K 59 61 Nggak portraits